Anda menyaksikan Nusa Update pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Saya Uki Adrian, kerugian yang terjadi akibat gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat di taksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Nugroho mengatakan taksasi nilai kerugian ini dihitung berdasarkan kerusakan bangunan yang cukup parah akibat gempa. Menurutnya gempa berkekuatan 7 sklariter yang terjadi di Lombok hari minggu lalu telah menimbulkan kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan gempa dengan kekuatan 6,4 sklariter sebelumnya. Kerugian akibat gempa 7 sklariter ditaksasi mencapai lebih dari 1 triliun rupiah sementara kerugian akibat gempa sebelumnya hanya sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Menurutnya BNPB masih melakukan evakuasi, pencarian, dan pertolongan kepada korban. Namun kegiatan evakuasi terganjal aneka masalah diantaranya kekurangan alat berat, kekurangan personil evakuasi, akses jalan yang rusak, serta tempat terpencil yang sulit dijangkau. Tim dari BNPB melakukan kaji cepat untuk menghitung berapa besar kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan gempa 7,4 sklariter. Saat gempa 6,4 sklariter yang terjadi tanggal 29 Juli, kerugian ekonomi sementara pada saat itu 424 miliar rupiah. Data sementara baru kita hitung tiba-tiba dihantam gempa yang lebih besar. Sehingga kerugiannya menjadi lebih luas, lebih besar. Kami perkirakan dampak kerugian ekonomi yang disebabkan oleh gempa 6,4 sklariter dan 7 sklariter lebih dari 1 triliun.